Intro Inilah ketiga tersangka yakni RS, DD, dan SH warga Sei Kepayang yang ditangkap petugas gabungan Jatan Ras Polsek Sei Kepayang dan Jatan Ras Polda Sumut usai melakukan pembunuhan seorang siswi SMP di Pasar 20 Dusun 13 Desa Pembangunan Asahan Misteri kematian putri siswi SMP tersebut akhirnya terungkap setelah petugas memeriksa beberapa saksi di lokasi Ironinya, perbuatan keji hingga menghilangkan nyawa seorang anak tersebut hanya hal sepeleh, yakni gara-gara korban mengambil berondolan sawit di areal perkebunan kelapa sawit Tiga tersangka yang merupakan penjaga kebun ini sebelumnya sudah pernah memperingati korban agar tidak mengambil berondolan sawit Namun saat kejadian, pelaku melihat korban kembali mengambil buah sawit Namun teguran tersangka mendapat perlawanan dari korban hingga para tersangka kalap hingga membunuh korban dengan mencekik dan memukul korban dengan batu hingga tewas dan menyembunyikan jasad korban di parit dengan ditutupi pelepas sawit untuk menghilangkan jejak Atas perbuatannya ketiga tersangka terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara Jadi motif yang kami ungkap disini dari para pelaku bahwasannya pelaku sakit satu karena sudah pernah memperingatkan korban untuk tidak melakukan perbuatan mengambil berondolan itu Pada saat itu di hari minggu sekitar jam 5-6 sore dari pelaku menegur kembali terhadap korban dan korban merasa tidak terima dengan teguran dari para pelaku sehingga ada perlawanan Perlawanan itulah terjadi sehingga mengakibatkan suatu kejadian yang bisa disembunyikan terhadap korban Dari Asahan, Sumatera Utara Prasit Rido, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!